Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Pak Fahm Nah adik-adik, Pak Guru doakan Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Nah adik-adik, hari ini kita akan menyambung pelajaran TEIKA ya adik-adik Yaitu mengenal manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari Nah jika pada pertemuan sebelumnya, adik-adik telah mempelajari apa itu komputer Kemudian perangkat-perangkat komputer dan perangkat tambahan pada komputer Nah kali ini, kita akan mempelajari manfaat dari komputer dalam kehidupan sehari-hari Nah komputer dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, sebagai sarana informasi komunikasi Nah adik-adik, komputer dapat digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi Nah dengan menggunakan komputer, adik-adik bisa mengakses internet ya Untuk nantinya terhubung dengan teman atau saudara melalui beberapa media Misalnya, adik-adik bisa berkirim pesan dengan email Nah mengobrol dengan teman melalui pesan instan, video call, nonton berita, mengunggah foto, serta memberikan komentar di jajaring sosial Nah fungsi sebagai sarana informasi komunikasi Jadi adik-adik bisa saling bertukar informasi ya Dengan teman yang berada jauh dengan kita Dan juga kita bisa mencari sumber-sumber informasi lain dari dunia maya atau internet Kemudian tidak hanya itu, adik-adik juga bisa saling berkomunikasi Nah selanjutnya Komputer juga dapat memudahkan pekerjaan Nah di dalam dunia kerja adik-adik Komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan Beberapa manfaat komputer yang bisa adik-adik rasakan dengan menggunakan komputer Misalnya bisa mengolah data Mempercepat pekerjaan Berkirim informasi Mencetak dokumen penting Hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan pekerjaan Nah adik-adik Komputer itu tidak hanya digunakan sebagai media informasi ya adik-adik Namun dapat juga digunakan sebagai alat untuk membantu kita dalam pekerjaan kita ya Misalnya ayah ibu kita bekerja di kantor Nah tentunya ayah ibu kita juga menggunakan komputer atau laptop ya adik-adik Untuk mempermudah pekerjaan Nah selanjutnya Ini yang paling penting ya adik-adik Yaitu sebagai penginjang pembelajaran atau sarana untuk pembelajaran Nah adik-adik Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru ya Untuk memberikan materi pelajaran Nah seperti yang pegurus jumpa kan ini ya Peguru memberikan materi melalui video pembelajaran Nah dimana video pembelajaran ini Peguru buat menggunakan komputer Nah kemudian Siswa akan lebih mudah Dalam memahami materi pembelajaran Untuk siswa sendiri Manfaat komputer yang bisa dirasakan adalah Bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu atau informasi Nah contohnya seperti yang adik-adik lakukan sekarang ya Yaitu dengan menggunakan komputer atau laptop Sebagai media pembelajaran Untuk menunjang pembelajaran ya adik-adik Nah bagaimana adik-adik Sampai sini sudah paham Apa saja manfaat dari komputer dalam kehidupan sehari-hari Nah selanjutnya Media untuk berbisnis atau dagang Nah adik-adik tahu tidak Apa itu berbisnis atau dagang Ya bisnis atau dagang Biasa dikenal dengan jual beli ya adik-adik Nah jual beli ini Tidak hanya dilakukan secara manual saja ya Atau secara langsung Tapi juga bisa dengan menggunakan komputer Nah untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis Adik-adik bisa melakukannya dengan membuka warnet Nah contohnya seperti warnet ya Kemudian ada kursus komputer Ada video editing Ada percetakan dan lain sebagainya Dan juga seperti yang Pak Ur katakan tadi Dapat digunakan untuk usaha atau bisnis Seperti jual beli online Yang dimana juga menggunakan komputer Nah jadi komputer juga Bisa digunakan untuk berbisnis ya adik-adik Atau berdagang Jika menggunakan internet Maka berbisnis atau usaha melalui online Nah bagaimana adik-adik cukup mudah bukan Memahami manfaat-manfaat Pada komputer dalam kehidupan sehari-hari Ya tentu sangat mudah ya adik-adik Nah yang terakhir Sebagai media untuk hiburan Nah tentunya adik-adik juga butuh hiburan ya Nah komputer adik-adik Tidak hanya digunakan untuk membantu dalam Suatu aktivitas yang serius-serius saja Nah melainkan juga bisa sebagai alat Atau media hiburan Nah jadi komputer itu adik-adik Tidak hanya digunakan untuk Aktivitas yang serius-serius ya Misalnya pembelajaran Pekerjaan di kantor Berbisnis dan lain sebagainya Namun banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer Nah misalnya adik-adik ingin menonton film Bermain game Mendengarkan musik dan lain sebagainya Nah jadi komputer dapat digunakan juga sebagai media hiburan ya adik-adik Nah adik-adik inilah manfaat-manfaat dari komputer Yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik Nah diantaranya sebagai media komunikasi informasi Kemudian sebagai penunjang pembelajaran Kemudian sebagai sarana untuk berbisnis atau berdagang Nah yang terakhir untuk media hiburan Nah adik-adik bagaimana Sudah paham manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dengan menggunakan komputer Nah adik-adik Sekian dulu pertemuan kita hari ini ya Tetap semangat belajar Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh